Guna mendukung program pemerintah sukseskan target vaksin 70% di kota Jayapura, Lantamal 10 Jayapura mendatangkan satu buah armada kapal rumah sakit milik TNI Angkatan Laut untuk memvaksin masyarakat kota Jayapura. Bertempat di Pelabuhan Jayapura dilaksanakan vaksinasi yang diselenggarakan oleh Lantamal 10 Jayapura bekerja sama dengan IPDN. Kegiatan vaksinasi ini sendiri bertujuan untuk menggenjot angka persentasi vaksinasi yang saat ini masih 53%, sementara target dari kota Jayapura sendiri adalah 70%. Komandan Lantamal 10 Jayapura, Brigjen TNI Ferianto Marpaung menyampaikan kegiatan vaksinasi ini direncanakan akan digelar sampai tanggal 20 September mendatang dan khusus untuk hari ini didatangkan banyak pelajar dari tingkat SMP untuk mendorong gemar vaksin di kalangan anak sekolah sehingga dari anak-anak bisa menginformasikan kepada sesama pelajar maupun kepada orang tua mereka tentang pentingnya vaksinasi untuk menjaga kesehatan dan tidak mudah terpapar virus COVID-19. Pemerintah daerah untuk mencapai 70% yang sudah tervaksinasi anggota masyarakat nanti bisa diraih, bisa didapatkan. Sampai dengan kemarin data dari pemerintah daerah anggota masyarakat yang tervaksin masih diangkat 53%, berarti masih ada 17% yang belum tervaksin. Kita harapkan 17% ini nanti bisa kita selesaikan dalam waktu 2 minggu ini. Leriana salah satu pelajar dari SMP 9 mengatakan sangat senang dengan adanya vaksinasi yang dilakukan oleh pihak Angkatan Laut ini sebab selain vaksin untuk kesehatan, dirinya juga bisa berkunjung ke kapal milik TNI Angkatan Laut serta ia mengajak teman-teman sebaya agar juga mengikuti vaksinasi demi kesehatan. Roli Ainisye Pura melaporkan.